Halo, Assalamualaikum teman-teman yang aku sayang. Gimana kabarnya? Sehat ya? Kembali lagi di Sakra Pudi. Nah, di video kali ini aku akan bercerita juga tentang proses lahiranku anak yang kedua. Kelahiran yang sangat mudah. Alhamdulillah, aku tuh bersyukur karena aku mendapatkan proses kelahiran yang tidak begitu sulit. Di kelahiran yang kedua, aku waktu itu melahirkan di pagi hari. Dan tanda-tandanya adalah flek berdarah di dalam celana. Di celana dalam itu saya berdarah jam 4 pagi. Karena jam 4 pagi sudah berdarah, akhirnya saya langsung ke klinik bersalin. Kliniknya pun juga alhamdulillah lumayan besar, tapi bukan rumah sakit. Jadi, sehingga di dalam klinik tersebut ditangani oleh bidan-bidan. Ada yang bidan senior, ada juga bidan-bidan junior-junior yang masih muda-muda. Nah, pada saat itu aku sempat sholat subuh dulu. Karena pada saat itu, karena aturannya meskipun kita berdarah dan belum melahirkan, artinya darah yang keluar adalah itu belum darah nifas. Sehingga kita masih wajib untuk sholat. Jadi, aku sholat subuh dulu. Lalu juga karena mules, rasanya sudah sangat mules intens. Kemudian aku langsung stay masuk ke dalam kamar bersalin. Nah, saat itu juga bidan langsung jam-jam lima itu sudah langsung untuk menangani. Jam enam itu lahir. Nah, pada proses jam lima sampai jam enam tersebut, aku tuh merasakan ketuban yang pecah. Dan kedengarannya itu sangat keras. Seperti balon yang meletus itu. Durr! Nah, suara apa itu? Karena aku tuh baru mengalami pengalaman ketuban yang meletus pada saat memelahirkan. Karena pada saat lahiran pertama, itu ketubannya merembes dulu. Sehingga tanda-tanda kelahiran yang pertama itu adalah merembes. Dan anakku yang kedua ini tanda-tandanya adalah flek atau berdarah di telana dalamnya. Nah, sehingga ini aku merasakan nih ketuban pecah pada saat sudah lahiran mau membukaan lengkap dan mau melahirkan. Ketubannya tuh dor! Bludos! Nah, saat itulah langsung bayinya langsung keluar. Air ketubannya juga keluar, hangat. Oke, lancar banget. Jadi tuh, flek jam empat, jam lima itu sudah masuk ke klinik bersalinya. Kemudian, jam enamnya itu langsung sudah on melahirkan. Sepertinya itu sangat mudah, sangat gampang. Sama seperti kelahiran yang pertama dan kelahiran kedua, kelahiran ketiga, aku sama. Amalannya juga sama. Nah, itu dia doa yang, bukan doa, itu ya si'ir ya. Itu si'ir yang konon katanya itu dibaca selalu oleh Mariam pada saat memelahirkan Isa. Nah, gitu. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang mau menunggu kelahiran, diberikan kesehatan terus dan semangat untuk proses lahirannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah!